Hai assalamualaikum bunda semuanya jumpa lagi ya dengan channelnya Arin isom hari ini aku mau bagikan kegiatan aku yaitu belanja lagi nah kali ini aku belanja di supermarket kesukaan aku ya nah aku intip-intip dululah ya Nah ini baju lebaran ini punya temen aku ya nah punya aku yang satunya ini warnanya agak silver gitu punya aku dan ini aku berdiri lagi nunggu temenku yang masih bayar di kasir sebelah sana itu nah hari ini aku belanja agak banyak karena memang belanja sesuai buat ya buat kebutuhan buat nanti hari raya ya dan ini aku beli chicken nugget dan juga aku beli ayam strip gitu ya kayak ayam goreng gitu nah kegunaannya ini nanti aku mau goreng kalau mendadak itu ada anak kecil gitu ya yang main ke rumah gitu mungkin temennya anak atau siapa gitu ya dan aku bisa langsung goreng sebentar gitu pokoknya buat eh persediaan aja ya Nah nanti kalau ada ya aku goreng makan gitu ya karena chicken nugget ini paling enak kalau makannya tuh masih ya masih panas gitu ya enak dan ini langsung aja aku taruh di kontainer ya punya dan ini tuh masih frozen ya masih ada esnya dan ini aku aku tuangin aja ke kontainer nanti aku langsung simpan ke freezer ya nah ini langsung aja aku taruh sini karena nanti setelah aku unboxing belanjaan yang lain aku akan langsung simpan ke dalam freezer dan ini buat stok aja ya Bun ya gimana nih persediaan Bunda buat hari lebaran udah belanja belum pastinya sibuk ya Bun ya dan pastinya semuanya udah sibuk bikin kue kalau saya itu enggak bisa bikin kue ya Bun ya jadi saya pilih beli aja sebenarnya peralatan ada punya awan gede tapi enggak bisa bikin bun Oke ini lanjut aja aku bongkar ini itu kolang kaling kolang kaling manisan gitu ya dan tadi pas ditimbang aku ngecek harganya itu segini tuh 75 ribu dan ini daging rendang ya aku tadi ngecek itu sekilo dan kalau enggak salah tadi seratus lima belasan gitu loh ya Bu ya karena Kak saya itu kadang nggak ngecek-ngecek harga pokoknya ya pas ditimbang saya tengok gitu aja ya kalau belanja itu kadang saya ambil-ambil gitu aja ya dan ini aku juga beli sayuran hijau karena aku tuh udah lama nggak makan sayuran hijau ya saya itu makannya sukanya yang kering-kering gitu dan saya itu suka buangin sayur gitu lho Bun dan ini ada ati sapi buat campuran nanti sambal goreng kentang ya terus ini juga ada cabai keriting dan tak lupa juga aku beli brokoli dan cabai rawit terus ini daun bawang dan daun bawang itu fresh banget bun dan ini juga ada terong terong ya nah ini belanjaan sayur aku cuma belanja sedikit saja karena besok itu aku pengen banget yang namanya oseng sayur ubi ubi rambat itu lho Bun itu kan manis ya kalau di oseng sama ebi itu enak banget bun Oke ini lanjutkan aja ini aku unboxing belanja anakku yang lain ini ada coklat buat pak suami ini dan juga ada spaghetti terus aku juga beli mie telur merknya burung darah ya kalau enggak salah aku beli tiga terus tak lupa aku juga beli minuman kotak kayak gini ya Bun ya jadi ini nanti buat tamu aku kalau ada yang datang gitu jadi aku setiakan minuman kotak kayak gini dan aku belinya juga enggak banyak mungkin ya secukupnya lah ya dan ini aku juga beli teh sosro kotak aku beli 12 12 biji gitu ya karena kemarin aku juga udah beli aqua kecil itu satu dus dan ini juga so on karena so on aku udah habis ya aku masak kemarin jadi aku beli lagi so on 2 bungkus aja buat stok dan ini permennya pak suami permen yubi gitu ya merknya Haribo dan ini aku pengen banget namanya kacang pedas ya kacang telur pedas gitu aku ambil dua terus tak lupa aku beli santan buat nanti masak opor atau apa gitu ya terus ini aku ada bumbu indofood bumbu opor ayam aku beli tiga dan ini ada kacang satu kacang yang biasa aku beli itu enggak ada jadi adanya itu terus ini ada bumbu ayam hainan chicken rice gitu ya Oke bun ini aku masukkan eh chicken nugget sama ayam stripnya ya kedalam freezer dulu karena aku enggak mau ini nanti mencair kalau makanan yang frozen itu kalau sudah di-frost itu katanya enggak boleh dimasukkan ke freezer lagi gitu ya bun ya jadi ini mumpung masih frozen jadi aku masukkan aja ke frozen ya ini lanjut aku mau masukkan daging rendangnya sama ati sapinya ke freezer juga enggak karena aku belum ready untuk masak jadi aku masukkan ke freezer dulu oke bun ini aku lanjut unboxing lagi dan ini aku beli roti roti serial gitu ya bukan roti serial dia kayak ada bulmil gitu loh bun nah ini juga aku mau beli tadi beli roti yang ada sosisnya gitu dia pedas manis gurih gitu ya bun ya aku beli dua aja lagi pengen dan ini juga aku beli pembalut karena udah waktunya juga aku datang bulan dan ini aku beli di farnis karena farnis aku juga udah habis sepenuhnya farnis itu bagus banget buat nyuci baju kotorannya tuh hilang lah ya bun ya dan ini aku juga pop beli pewangi toilet dan pewangi ruangan gitu ya bun ya Hai dan ini dia ya bun belanjaan aku hari ini untuk sayuran hijau nya aku beli enggak banyak ya karena ya takut Hai kebuang aja bun kalau enggak kemasa itu sayang banget nah ini aku juga beli cape-capean beli coklat beli ya pokoknya keperluan yang memang saya butuhkan dan perlukan dan coklat ini tadi satunya kalau enggak salah 40.000 ya aku beli dua nah ini dia belanjaan aku hari ini aku tadi belanja itu fokusnya ke minuman ya bun karena saya kalau ada tamu itu aku kasih minuman kota aja karena lebih lebih praktis buat saya ya oke Bunda aku tadi juga mampir beli serapi Solo aku tuh suka banget dan ini tuh isiannya ada pisang coklat ada yang plain ada isian apalagi ya coklat lah kalau enggak salah ya Nah ini isiannya itu coklat sama pisang ya aku tuh suka banget pokoknya serapi Solo ini tuh enak banget dan lembut banget ini tuh masih panas aku tuh lagi pengen bun kayak orang nyidam gitu ya aku beli banyak jadi nanti taruh di kulkas kalau mau makan tinggal di panaskan di microwave gitu nah ini aja belanjaanku hari ini mungkin besok-besok aku masih belanja lagi ya masih belum beli ayam belum beli bumbu rendang gitu ya lanjut pun ini aku dapat kiriman dari Mbak Kris channel ya ampun ini aku mau beli lu sebenarnya paye Alhamdulillah dapat rezeki ya dapat rezeki ya dari Bunda Kris channel terima kasih lo pun bayeknya duk repot-repot banget dan ini Masya Allah ini kukisnya itu cute banget ya imut banget wadahnya itu ya ampun Bunda terima kasih banyak ya terima kasih Bunda udah mengikuti kegiatan aku hari ini sampai jumpa lagi di video berikutnya Bunda dadah